Alkisah pada jaman dahulu kalah seekor babi tengah melintas di sebuah hutan belantara. Babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat dia mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepas dahaga. Tanpa disadarinya air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya. Sembilan bulan kemudian si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya itu. Ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Ditemukannya bayi perempuan itu. Dia pun memberinya nama Dayang Sumbi dan membawanya pulang ke istana kerajaan. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik wajahnya. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran dan bangsawan yang berkehendak memperistri anak perempuan Raja Sungging Perbangkara itu. Namun, semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi, mereka yang ditolak pinangannya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran, raja dan bangsawan yang ditolaknya saling melakukan peperangan. Dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri. Sang Raja akhirnya mengizinkan anaknya tersebut untuk mengasingkan diri. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani oleh seekor anjing jantan bernama Situmang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Alkisah, ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunannya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya. Siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya itu lelaki akan ku jadikan suami, jika dia perempuan dia akan ku jadikan saudara. Tak disangka Situmang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan Situmang yang ternyata titisan dewa. Situmang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberinya nama Sang Kuryang. Waktu terus berlalu. Beberapa tahun kemudian terlewati. Sang Kuryang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya. Gagah. Tubuhnya kuat dan kekar. Sakti mandraguna pula anak Dayang Sumbi ini. Sejak kecil Sang Kuryang telah senang berburu. Setiap kali melakukan perburuan di hutan, Sang Kuryang senantiasa ditemani oleh Situmang. Sama sekali Sang Kuryang tidak tahu bahwa Situmang adalah ayah kandungnya. Pada suatu hari Sang Kuryang dengan ditemani Situmang kembali meakukan perburuan di hutan. Sang Kuryang berniat mencari kijang karena ibunya sangat menghendaki memakan hati kijang. Setelah beberapa saat berada di dalam hutan, Sang Kuryang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sang Kuryang memerintahkan Situmang untuk mengejar kijang itu sangat aneh, Situmang yang biasanya penurut, ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sang Kuryang menjadi marah. Katanya, Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu. Ancaman Sang Kuryang seakan tidak dipedulikan Situmang. Karena jengkel dan marah, Sang Kuryang lantas membunuh Situmang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sang Kuryang memberikan hati Situmang kepada ibunya untuk dimasak, tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Dia kemudian memasak dan memakan hati itu. Maka, tak terperikan amarah Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang ketika dia tahu hati yang dimakannya adalah hati Situmang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa dan memukul kepala Sang Kuryang, hingga kepala Sang Kuryang terluka. Sang Kuryang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi Situmang dibandingkan dirinya. Maka, tanpa pamit kepada Dayang Sumbi ibunya, Sang Kuryang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sang Kuryang anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi, mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan Dayang Sumbi kecantikan abadi. Syah dan Sang Kuryang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya Sang Kuryang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan. Bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara tanpa disadari dia kembali ke tempat di mana dia dahulu dilahirkan. Sang Kuryang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi, dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ditemuinya di hutan adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi yang tidak menyadari pemuda gagah yang sakti itu adalah Sang Kuryang anaknya. Karena saling jatuh cinta mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan diangsungkan Sang Kuryang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sang Kuryang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia pada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu tidak lain adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa Day sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Oleh karena itu dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun, Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku, kata Dayang Sumbi. Apa permintaan yang engkau kehendaki? Tantang Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang laur biasa berat yaitu dia ingin sungai Citarum di Bendung untuk dibuat danau, dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat engkau selesaikan dalam waktu satu malam. Ucap Dayang Sumbi. Sebelum Fajar terbit, kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali dia menebang pohon besar untuk dibuatnya sebuah perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpukan. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu di kemudian hari menjelma menjadi gunung burang rang, begitu pula tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang lebih dikenal gunung Bukit Tinggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sang Kuryang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggi para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahi oleh Dayang Sumbi. Terbit kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dari para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan buhrarang, kain putih hasil tenunan. Dia juga memkasa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui Fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaannya membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Ide sangat yakin jika Fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kemarahan tinggi, Sang Kuryang lantas menjebol bendungan di Sang Hyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum lantas dilemparkannya ke arah timur yang kemudian menjelma menjadi gunung Manglayang. Air yang semula memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum reda kemarahannya. Sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempat jauh dan jatuh tertelungkup. Menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Kemarahan Sang Kuryang belum reda. Dia mengetahui, semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahan dengannya. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindar hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi gunung putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral dari legenda asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu, kisah Sang Kuryang adalah bersikaplah untuk jujur karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain.